Masih tentang Gus Fuad Pleret Tarik nafas dulu Dan tonton video ini dengan hati dan pikiran yang tenang Selamat menyaksikan Saudara-saudaraku akhir-akhir ini banyak orang yang tanya sama saya Siapa itu yang namanya Gus Fuad Pleret Iya dari kemarin itu banyak yang tanya sama saya saudara-saudaraku Tentang Gus Fuad Pleret ya Terus apa manfaatnya Gus Fuad banyak sekali yang tanya sama saya Loh Gus Fuad hadir ini untuk meluruskan Salah satu cicit dari kanjeng sunan ampel itu ya Gus Fuad Pleret Maka saya sedikit kasih masukan untuk saudara-saudaraku Yang awam yang ingin mencari jati diri Tentang bagaimana orang ini Baiknya beragama Saya sih menyarankan ya Saya menyarankan datang ke Gus Fuad Ke Gus Fuad Pleret Jadi sumber daripada sumbernya por habaib itu ya di gurus kumpul Makanya ada bisa saya referensikan datang ke tempatnya Gus Fuad Pleret Ya untuk masalah ngilmu untuk masalah apapun itu ya Untuk masalah kehidupan Beliau enggak beliau bukan Beliau bukan orang yang gila hormat bukan Beliau itu seorang habib juga Seorang habaib itu beliau Cucu itu nasabnya itu jelas sekali Cucu dari sunan ampel beliau itu Gus Fuad Pleret itu cucu Dari Sunan ampel asri Kalau dibilang habib ya habib Beliau itu asri habib Zurya Nabi ya wah Beliau itu sudah jelas Nasab keturunannya dari Dari keturunan Nabi itu sudah jelas Cuma beliau itu kan tidak gila hormat orangnya Ya biasa gundul gitu Kadang nyanyi-nyanyi Beliau dakwah sudah lama Lewat musik Lewat apa Obrolan-obrolan warung kopi Jadi beliau itu memang no profile Jadi daripada Daripada saudara-saudaraku itu pada tanya sama saya pada Japri Menyinggung tentang siapa sebetulnya Gus Fuad Pleret Maka saya jawab Saya sangat mengenal beliau Beliau salah satu cucu dari Sunan ampel Nasab keilmuannya jelas Nasab keturunannya pun jelas Langsung kepada judiah Langsung kepada Rasulullah Nah kalau saya ini kan dari cicit Kanjeng Sunan kali Joko Kalau Kanjeng Sunan kali Joko Memang bukan dari Timur Tengah Salah satu sunan yang ada di Bumi Nusantara satu yang asli dari Jawa Nah itu Kanjeng Sunan kali Joko disebutnya Nah kalau saya dari babat alasnya Keterunan Kanjeng Sunan kali Joko Kalau seandainya disisip-sisip-sisip terus Asli dari demak saya Nah kalau Gus Fuad Pleret Secara nasab keilmuannya jelas Nasab keturunannya pun jelas Makanya saya menyarankan Daripada Anda tanya sama saya Siapa Gus Fuad Pleret Sebetulnya maka disini saya kasih tahu Saudara-saudara Kalau Anda orang-orang awam Pengen selamat Pengen lebih mengenal Allah datang kepada Gus Fuad Pleret Insyaallah Barakah Beliau itu juga Karamahnya Masya Allah kok Luar biasa kok Kalau mau belajar Tasawuf, Torekot, Sama Gus Fuad itu mantap Ya Torekotnya kencang sekali Gus Fuad Dan kalau Kalau pribadi saya ya Enggak cuman dari Untuk masalah Tasawuf atau Torekot saja Enggak Semuanya insyaallah Mulai dari syariat juga Sudah bisa Sangat sempurna sekali insyaallah Cuman ya Beliau itu orangnya Memang no profile Kalau disebut no profile itu Ya kadang-kadang aneh Orang kalau tidak tahu Ketika ada orang-orang ini Apa ya Orang-orang wahabi Melihat sesuatu-sesu Seperti Gus Fuad Ya pasti panas Ya Oh masa Habib kok nyanyi-nyanyi Habib kok ngeband Habib kok kayak gitu Castus-castus Memang no profile Di Jawa ini banyak sekali Walilah-walilah yang Ya Kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Tak terkira Banyak sekali di Jawa Salah satunya Gus Fuad Jadi berbicara tentang Mau Belajar untuk Torekot Tasawuf Mau bicara tentang Belajar untuk Hakikat Itu ada di Gus Fuad Plaret semua Beliau itu sangat mateng sekali Makanya kalau ada Orang-orang Ya kalau ada orang-orang Yang kadang-kadang Kaget Nantang-nantang Ya udah ada apa-apanya Beliau itu udah tingkatnya Udah profesor kok Kalau Seandainya ini ya Titelnya itu udah Profesor kok Ya Satu dia Beliau itu no profile Yang kedua Beliau itu sangat Mumpuni ya Apapun itu Dalam kehidupan Berbangsa Bernegara Itu tempat Rujuannya ke Gus Fuad Plaret Beliau no profile Tapi ya semua orang Seperti menyembah Tetapi beliau tidak Mau disembah Beliau tidak mau Disembah kakinya pun Tidak mau Dicium tangannya saja Beliau harus menunduk Itu salah satu contoh Memang beliau itu Memberikan didikasi Kepada umat ini Dengan rasa kasih Dan cinta Kasih sayang Kepada umat Tidak memandang Siapapun itu Itulah Gus Fuad Plaret Kalau ada pertanyaan Boleh Daripada tanya Tadir-tadir Saya jawab disini Saya sangat mengenal beliau Itu Gus Buat nutupin keilmuannya Iya Beliau begitu Untuk nutupin keilmuannya Begitu Maka saya sarankan Untuk saudara-saudaraku Kalau anda ini Orang-orang yang Merasa awam Seperti saya Ingin mencari Jati diri Bagaimana caranya Kita ini Mendapatkan Ilmu yang berkah Bagaimana caranya Kita bisa Memanfaatkan Ilmu yang sudah Kita dapati Datang ke Gus Fuad Itu akan Dijawab semua Pada beliau Anda jangan Bingung Perkumpulan Dari Parha Baib Sumber Parha Baib Itu ada di Gus Fuad Plaret Jangan teriak-teriak Kamu ini Dagangkan Parha Habib Jangan kamu suka Menjual-menjual Parha Habib Parha Habib Sentral pusatnya Itu ada di Gus Fuad Plaret Amanahnya Ada di Beliau semua Jangan kaget Saya ngomong Kayak begini Jangan kaget Saya mau Ngomong apa adanya Oh beliau Beliau itu ada di Jogja Ya mudah-mudahan Didoakan Gus Fuad Plaret Didoakan Beliau itu Habib Cuman kalau di Jawa ini Memang tidak Disematkan Habibnya Walau beliau Berdakwah Berdakwah Di panggung Ngaji Sekumpul Bersama Guru Sekumpul Mukhibin Sekumpul Ngeband Itu da'wah Beliau itu da'wah Dengan cara-cara Seperti itu da'wah Kalau dulu itu Kajeng Sunan Para Kajeng Sunan Beliau itu Sunan-sunan Walisongo Kalau da'wahnya itu Ada yang pakai Wayang Gending Segala macam Beliau pakai Ngeband Nyanyi Itu cara-cara Beliau berdakwah Jadi jangan kaget Ketika banyak orang-orang Kaum-kaum Nyinyir Ya Membicarakan tentang Gus Fuad Plaret Merasa kebakaran Beliau kalau lagi Sedang Ada yang tanya Dijawab dengan Canda-canda Dengan Dengan sindiran-sindiran Satire yang Nadanya bercanda Ayo jangan baper Memang yang terjadi Seperti itu Beliau itu salah satu Yang diamanakan Di Guru Sekumpul Para pusatnya Para habaib Titisan-titisan Para habaib Itu ada di beliau Untuk masalah nasabnya Nasab keilmuannya Sanat keilmuannya Sanat keturunannya Jangan dipertanyakan lagi Beliau itu memang Cucu Asli dari Kajeng Sunan Ampel Ya Jangan panas Jangan Beliau itu Gak mau menyaingi kok Beliau biasa No profile kok Kalau mereka semuanya Pakai udeng-udeng Beliau Cuman botak Kepalanya Pakai topi koboy Tapi kalau beliau sudah Dimimbar ya Ya buka kitab Ya biasa Jadi Jangan heran Ketika Banyak sekali Umat tiba-tiba Kedatangan beliau itu Disambut Beliau itu Ditadimi Sekali Sama umat Itu jangan Salah paham Mereka itu Umat tadim Karena keilmuan beliau Bukan karena gelarnya Gak ada gelar Beliau itu Biasa-biasa aja Kok gak ada Habib-habibnya gak ada Itu Gus Fuad Plaret Karena beliau Tawaduk Gus Beliau orangnya Tawaduk Beliau itu orangnya Ilmunya itu Insyaallah lah ya Kalau di Indonesia Mungkin tingkat tingginya Profesor Beliau itu Tanya apa lagi Tentang Gus Fuad Saya jawab Jangan kaget Ada yang panas Wacar kalau orang panas Maka saya sarankan Untuk orang-orang awam Umat Islam Awam Kalau ingin selamat Datang ke Gus Fuad Plaret Saya sampaikan Datang kepada Gus Fuad Plaret Anda Kalau awam dalam berilmu Anda kalau awam dalam beragama Ingin mencari jati diri Minimal nih masyarakat yang awam nih Datang daripada Anda tersesat Daripada Anda Daripada Anda salah ngaji Datang ke tempat Gus Fuad Plaret Atau minimal Anda mengenal Gus Fuad Plaret Apalagi dakwanya juga sudah mulai dibangun channelnya ya Channelnya sudah lama Sudah mulai dikenal ya Banyak Datang Anda bisa simak Ngaji-ngajinya Apa Ngasah jiwa Ngaji itu ngasah jiwa Ngajinya Anda bisa simak Belajar pelan-pelan Mengenal beliau Dengan hati Bagaimana cara orang beragama Memanfaatkan dengan rasa cinta Meluapkan rasa cintanya Terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana dia menjadi orang pribadi ya Orang yang hidup Betul-betul beragama Tetapi bisa sinkron dalam berbangsa Bernegara Datang ke Gus Fuad Plaret Insyaallah Karamanya sangat luar biasa Nanti kalau anda sudah ketemu Ngobrol Beberapa menit Insyaallah Anda mendapatkan sebuah kebaikan Mendapatkan cinta kasih Yang hakiki Itu Gus Fuad Plaret Itu sumber daripada Hapaib Sumbernya daripada Hapaib Sebelum Hapaib Datang di abad 17 Beliau adalah Kakeknya dari Sunan Ampel itu Di abad berapa Abad 13 atau 14 Lebih dulu Wali Songo itu berdakwah Lebih dulu Di abad 13 atau 14 Kalau tidak salah ya Sekitaran itu Sedangkan para Hapaib-Hapib Yang dari Yaman Datang ke Indonesia ini Di abad Abad 17 Artinya Sumber-sumbernya Dari Hapaib Sebetulnya itu ada di Gus Fuad Plaret Iya Ya udah jangan Anda jangan kebakaran Enggak Gus Fuad Plaret Enggak ada Untuk menyaingi Enggak Nyatanya beliau juga dipanggilnya Gus Bota Pak Bota Orang manggil juga bebas Boleh Enggak pake Hapib-Hapib Dia enggak pake Apa Jubah-Jubahan kok Kemana-mana Dia enggak pake jubah Enggak pake udeng-udeng Beliau pake topi Koboy Iya Gitu Jadi salah satu penerus Poro Wali itu Ya Gus Fuad Insyaallah Makanya doakan Beliau sedang muncul Ini mendapat amanah Salah satu penerus Yang kelihatan saat ini Adalah Gus Fuad Asli dari keturunan Kanjeng Sunan Ampel Gitu Ya Jangan kaget Saya sampaikan ini Jangan kaget Saya menceritakan Apa adanya Untuk video lengkapnya Silahkan Tonton Di channelnya Gus Arya Yaitu Channel Wali Medsos Atau Gus Arya Official Terima kasih